ini memang gak tipu-tipu guys, bener banget ini wangi dari daun pandan sama sereh dan juga daun salam daun giruk bener-bener nikmatnya lengkap guys ditambah lagi juga ada manis-manisnya dikit dari buah raisin buah anggur kering dan juga tambahan lagi manis-manis ada dari abon ikan lengkap, sempurna ini perasaan emak aja, sebab emak ini kan apa, ala dapur deso ya, jadi levelnya tuh rendah banget terus dicoba ya guys ya halo oke guys, ketemu lagi ya jangan besan-besan, keep on selalu video dari channel Dapur Mbak Baby, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kali ini emak bikin video baru guys yaitu bikin ketan kelapa, tadi bisa dilihat ya sampel di depan itu ada dua varian menu yang satu ketan kelapa yang satu lagi ketan pakai isong ya isong itu nanti pokoknya kalau ingat emak tulis di box deskripsi ya oke ya, seperti biasanya kita cara masaknya ya ini ketan direndam sekitar 4-5 jam ya dan juga nanti terus dikukus sampai mateng, sampai punel kayak gitu tambahan lagi untuk bumbunya santan karah dan juga sarah ada lagi daun pandan, daun jeruk dan daun salam ya dan juga nanti tambah garam ada tambahan lagi gula sedikit ya guys ya pokoknya untuk lesep detailnya cek aja di box deskripsi ya dan untuk nanti untuk tambahan rasanya ya emak tambahan lagi buah anggur kering untuk banyaknya opsional ya banyak lebih enak dan juga ada lagi tambahan ketan hitam ketan hitamnya emak lupa enggak dibarengan ngukus jadi langsung habis direndam langsung dimasukin ke rebusan santan ya guys ya oke gimana kelanjutannya dan gimana keseruannya emak baby bikin ketan kelapa kita ikuti aja ya guys step by stepnya dan jangan lupa subscribe, like, and comment ya sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton